Pemirsa harga mobil diperkirakan akan naik seiring melemahnya rupiah yang hampir mencapai level 12 ribu per dolar Amerika. Sementara itu penjualan mobil pada bulan-bulan pertama tahun 2009 juga ikut menurun. Presiden Direktur PT Indomobil Gunadi Sinduwinata mengatakan pihaknya akan menaikkan harga penjualan mobil jika nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah. Melemahnya rupiah cukup memberatkan produsen mobil dalam negeri. Menurut Gunadi tahun lalu pihaknya sudah menaikkan harga penjualan mobil secara bertahap antara 5 hingga 10 persen. Tahun ini jika terjadi kenaikan harga mobil maka kenaikannya juga dilakukan secara bertahap. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Permotor Indonesia atau GAIKINDO penjualan mobil nasional terus mengalami penurunan. Pada bulan Januari 2009 penjualan mobil mencapai 31.567 unit. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu penjualan mobil mencapai 41.380 unit. Sedangkan pada bulan Februari 2009 penjualan mobil sempat sedikit meningkat menjadi sekitar 33.000 unit mobil. Gunadi memperkirakan penjualan mobil tahun ini akan menurun sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu. Nah itu kar kita saat ini kan sudah berada di level 12.000 gitu. Dia akan sangat mempengaruhi karena pada dasarnya perhitungan saya kira semua pemain disini berhitung dengan 9.500 per dolarnya. Tapi sekarang sudah 12.000 bahkan kemungkinan naik sedikit dan turun pada level level itu. Itu kan sudah berarti kenaikan 30 persen gitu. Sebagaimanapun juga kalau ini terjadi terus pasti kita harus melakukan penyesuaian. Kita tidak bisa... Terima kasih. Terima kasih.